Intro Anime Oasi episode 19 batal tayang minggu lalu Kapan akan dirilis? Anime Oasi episode 19 sangat dinantikan penayangannya Di media sosial, ramai netizen yang mempertanyakan kapan anime Oasi episode 19 rilis Pasalnya anime Oasi episode 19 spiritual Indonesia batal rilis pada hari Sabtu pada tanggal 13 bulan 8 2022 Padahal semula rencananya anime Oasi episode 19 spiritual Indonesia akan rilis pada Sabtu kemarin Hingga saat ini anime Oasi episode 19 juga tidak kunjung tayang Lantas kapan anime olahraga Oasi Indonesia episode 19 spiritual Indonesia tayang Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Ternyata ada pengunduran jadwal tayang Dilansir akun twitter resmi At Oasi underscore PR Anime Oasi episode 19 Subtitle Indonesia baru akan rilis pada tanggal 20 Agustus 2020 Di dalam email, di dalam twitter, akun twitter resminya berbunyi seperti berikut Today, Saturday, Agustus 13, the broadcast will be closed episode 19 of Oasi Will be broadcast on Saturday, Agustus 20, tertulis at Oasi underscore PR Anime olahraga Oasi episode 19 Subtitle Indonesia memang ditunggu-tunggu penggemarnya Yang penasaran dengan kisah Asihita selanjutnya Pada episode sebelumnya, dikisahkan Asihita sudah menepati posisi baru sebagai back sayap Namun duit pelatih Nozomi dan Fukada terus memantau pekembangan Asihita Guna memastikan dapat tidaknya dia menepati posisi baru itu Digambarkan dalam pertandingan terakhir, Asihita memimpin rekannya untuk bermain Terus menyerang lawan Namun, saat ikut menyerang Asihita, mendadak membatalkan rencananya Memberi umpan kepada Tachibana Dia melihat bila bola diumpankan ke Tachibana Maka Wasit akan menyatakan offside Lalu Asihita memutuskan memberikan umpan langsung kepada Togashi Yang memiliki postur tinggi Dia meyakini Togashi lebih berpeluang mencetak gol Dikisahkan pula, penasaran sedih yang berkecamuk di hati Tachibana yang lama tidak mencetak gol Padahal, posisi dia adalah striker yang wajib mencetak gol demi gol ke gawang lawan Karena merasa tidak berguna, Tachibana pun meminta Pelatinozomi tidak memainkan dirinya pada pertandingan selanjutnya Apalagi, lawan yang harus dihadapi adalah mantan timnya Mendengar hal tersebut, Asihita dan Kuroda merasa khawatir terhadap Tachibana Apakah yang akan terjadi? Bagaimana kondisi Tachibana? Dan apa yang akan dilakukan Asihita? Pertanyaan itu akan terjawab dalam anime OASI episode 19 subtitle Indonesia Yang direncanakan tayang pada tanggal 20 Agustus 2022 mendatang Itulah beberapa ulasan tentang anime OASI episode 19 Yang bisa kalian tonton di kalah senggang Dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian Mungkin itu saja video dari kami Semoga dapat menghibur kalian semua Dan kami mohon undur diri Dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya See you